Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya wali di dapur wali nah pada video kali ini saya akan menjadi guru ala-ala jadi saya akan berbagi cara saya menghitung harga jual nasta nanti kalau misalnya penjelasannya agak agak belibat atau kurang-kurang gitu mohon maaf jadi saya ini akan menggunakan resep saya jadi kalau misalnya kan ada teman-teman yang nanya ini harga jual berapa harga jual berapa itu saya enggak pernah jawab karena saya pastinya bahan-bahan yang yang digunakan berbeda kita enggak tahu bahan yang akan teman-teman pakai apa ataukah akan sama dengan saya atau tidak dan juga daerah teman-teman berbeda dengan saya jadi harga jual harga beli bahannya juga berbeda seperti itu untuk resep juga belum tentu teman-teman menggunakan resep yang saya pakai jadi harga jualnya pasti juga akan berbeda kalau disini saya akan menunjukkan cara saya menghitung harga jual nasta saya dengan menggunakan resep saya jadi pertama-tama saya akan tulis margarin saya akan menggunakan 250 gram margarin nah ini teman-teman bisa pakai margarin yang sudah tercampur dengan butter kayak misalnya Royal Palmia ataupun Blue Band Cake and Cookie itu bisa atau mungkin teman-teman mau pakai separuh margarin separuh butter untuk mereknya teman-teman bisa menyesuaikan harganya saja jadi kalau misalnya mau yang premium banget bisa pakai butter full yaitu Wisman kalau misalnya mau rasa agak premium tapi agak di bawah dikit harganya mungkin bisa dicampur Wisman dengan margarin ataupun kalau teman-teman mau harganya eh sedang-sedang nggak di bawah banget gitu bisa pakai butter kayak anchor, orchid kayak gitu itu lumayan ekonomis lumayan ya saya bilang kalau misalnya untuk yang ekonomis banget itu teman-teman bisa pakai apa namanya full margarin untuk rasanya pastinya berbeda-beda jadi jangan 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 aneh kok saya pakai margarin begini ya sudah begitulah resikonya jadi kalau mau pakai margarin aja rasanya ya pasti enggak semantep kalau kita pakai butter seperti itu jadi untuk di sini saya akan menunjukkan kalau misalnya saya pakai royal palmia saja royal palmia bisa tulis ya royal palmia nah untuk royal palmia ini ya harganya satu bungkus itu adalah 200 gram ya 200 gram ini harganya sama dengan sekitar 8800 kita bulatkan menjadi 9000 gitu aja ya 9200 gram jadi kalau misalnya kita pakai 250 gram saya hitung ya untuk 50 gram ya berarti 9000 dibagi 4 2250 jadi untuk 250 gram ini ditambahkan sama dengan 2250 ini 50 gram totalnya adalah kita tulis di sini 11.250 ya saya hapus ya ini sudah jelas kemudian saya menggunakan gula 50 gram halus ya untuk gula ini harga seperempatnya adalah 4.000 di tempat saya lalu untuk mencari 50 gram maka 4.000 dibagikan 5 hasilnya adalah 8 ratu 800 ya kalau kurang yakin kita bisa hitung dari kalkulator betul 800 kemudian bahan seperempuan adalah telur kuning telur adalah dua butir kuning telur saya hitung satu kuning satu kuning telur kemudian kemudian adalah terigu tepung terigu saya menggunakan 190 gram terigu jadi tempat saya ini satu kilonya adalah 1100 jadi untuk 100 gramnya itu sekitar 1100 ini saya bulatkan jadi 200 gram aja jadinya 2200 kemudian saya menggunakan susu bubuk 1 sendok makan susu bubuk eh 2 sendok makan 2 sendok makan susu bubuk untuk 1 sendok makan susu bubuk itu sekitar 1000 kalau saya itu itu jadi saya akan taruh di sini 2000 kalau misalnya misalnya pakai yang lebih murah pakai yang lebih murah ada ini saya pakai Denkau kalau Denkau itu bisa satu saset itu bisa sekitar 4 sendok makan satu sasetnya harganya sekitar 4.000 jadi saya hitung 2 sendok makan kemudian susu bubuk sudah ini untuk kulit nastar kulit nastar kulit nastar ya kulit nastar sudah lalu kita kita tambahkan tambahkan semuanya kita tambahkan semuanya untuk supaya nggak salah itu kita pakai kalkulator ya 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 ini untuk kulit nastar kulit ya lalu untuk selai untuk satu kilo kita butuh setengah kilo selai nastar setengah kilo dan setengah kilo ya 500 gram biar sama gitu semua gram selai nastar karena saya memakai yang sudah jadi yang di pasaran itu harganya sekitar 35 ribuan kalau untuk sama ongkir saya adalah sekitar 40 ribu nah ini selai nastar kemudian saya akan menggunakan misalnya olesan untuk olesannya satu kilo itu gua kuning telur jadi olesan dua kuning telur sama dengan 4 ribu jadi nastar untuk satu kilonya adalah jadi nastar untuk satu kilonya adalah kalau misalnya membuat setengah kilo ada baiknya menggunakan mica yang murah yang agak tebal itu yang bukan mica toples mica ya tapi mica yang kemasan tapi yang agak tebal itu itu sekitar seribuan lah satu lembarnya jadi lebih baik untuk atau bisa juga menggunakan tinwall tinwall yang ukuran seribu mili itu bisa muat nastar sekitar setengah kilo atau 500 gram itu sekitar seribu atau seribu lima ratus jadi itu akan lebih mengecilkan biaya jadi harga jual nastar kita juga gak terlalu diatas kalau untuk 65 ribu ini ini kita bulatkan jadi satu kilo sama dengan 65 ribu jadi untuk setengah kilo kita akan bagi dua untuk 500 gramnya berarti 32 ribu ini nah ini untuk yang setengah kilo setengah kilo misalnya untuk yang seperempetan seperempetan yang toples seperti ini ini adalah 300-350 jadi untuk satu resep nastar ini kita dapatnya tiga sekitar tiga toples jadi ini tinggal dibagi tiga lalu jadilah itu biaya untuk satu nastar Oh ya ini biaya lain-lainnya belum ya kalau misalnya kita harus menambahkan biaya lain-lain biaya lain untuk kalau misalnya nanti ada tambahan apa gas listrik segala macam kita tambahkan yaitu Rp10.000 biasanya kalau teman-teman gak mau pakai biaya lain-lain juga gak apa-apa terserah teman-teman nanti harga jual satu kilo eh gak harga jual ya harganya biayanya biaya satu kilo sekitar Rp75.000 setengah kilonya adalah Rp37.500 yah ini teman-teman sudah lihat ini akan saya hapus kita lihat dulu perhitungannya lalu sudah saya akan hapus saya akan menghitung harga jual itu kan lagi biaya jadi untuk satu kilo kalau untuk saya akan menghitung untuk penjualan 500 gram ya biasanya kan toklatnya 500 gram 500 gram nastat adalah Rp37.500 nah ini untuk toples kalau misalnya teman-teman mau pakai toples yang bundar itu yang Mika bundar itu sekitar Rp5.000 harganya nah tinggal ditambahkan Rp42.500 nah Rp42.500 ini teman-teman bisa terserah mau ngambil berapa mau ambil Rp20.000 bisa mau ambil Rp30.000 atau setengahnya juga bisa jadi terserah teman-teman jadi mau ambil Rp5.000 juga gak apa-apa tapi teman-teman ikhlas dengan untung Rp5.000 itu juga gak apa-apa soalnya kenapa? karena nastat itu kan pembuatannya susah maksudnya dalam artian kalau kita gak terbiasa untuk membuat bisa jadi itu nastat nanti jadi meleber air terus rotak parah seperti itu dan rasanya juga belum tentu enak kadang kalau buat sendiri jadi kadang terkadang itu orang itu lebih memilih untuk membeli dan kalau misalnya kita membuat sudah dengan tampilan yang cantik rasanya sayang kalau misalnya kita cuma ngambil Rp5.000 ataupun Rp10.000 karena nastat itu terlalu menyita waktu terlalu apa ya waktunya banyak gitu untuk membuat nastat itu dan lagi nanti kalau suatu saat teman-teman insya Allah akan berkembang jualan quick ringnya maka teman-teman juga harus memikirkan biaya tambahan untuk reseller dan juga untuk pegawai seperti itu untuk pembuatannya jadi biayanya itu nanti akan masuk di harga jual nastat jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang baru pemula mungkin bisa mengambil untung sekitar Rp15.000 sampai Rp20.000 hitunglah Rp20.000 ya tapi teman-teman ini tergantung teman-teman sendiri ya kenapa ini Rp20.000 karena nanti takutnya kalau misalnya ada yang nawar pertama kemudian teman-teman enggak enak kan jadi teman-teman bisa mengurangi Rp5.000 seperti itu jadi untuk topres ini harga Rp62.500 jadi sekitar satu topres itu Rp65.000 Rp62.500 kita bisa pulatkan jadi Rp65.000 ini untungnya sudah bersih untuk Rp20.000 ini kalau misalnya teman-teman nambah reseller itu teman-teman bisa dapat Rp15.000 ataupun kalau misalnya teman-teman di apa namanya di tawar-tawar gitu teman-teman juga masih bisa dapat Rp15.000 kalau misalnya dipotong Rp5.000 ya seperti itu jadi kalau untuk perhitungan nastar yang seperempatan atau 300 graman itu teman-teman bisa di hitung lagi untuk yang keseluruhan harga biaya nastar tadi yang satu kilo itu sama dengan Rp75.000 itu tinggal dibagi aja jadi berapa dibagi 4 makanya jadi Rp250.000 atau dibagi 3 jadinya 300 graman jadi nanti tinggal ditambahin harga toples seperti itu aja ini dia hasilnya sekali lagi ini terserah teman-teman akan mengambil utung berapa jadi kalau misalnya teman-teman tanya harga jualnya berapa itu gak bisa disamakan antara satu sama lainnya tapi kalau teman-teman nanya ngambil untung berapa nah itu juga sebenarnya gak bisa dipertanyakan ya karena untuk skill itu beda-beda orang jadi kalau misalnya kita nanya ke toko kue itu ngambil untung berapa sih jangan lupa bisa disamakan karena skillnya mereka sama skillnya kita juga berbeda seperti itu jadi seikhlasnya teman-teman mau mengambil untung berapa itu terserah jadi kalau menurut saya jangan terlalu murah karena nastar itu menghabiskan waktu seperti yang saya bilang tadi jadi lebih baik mengambil untung yang membayar capeknya teman-teman seperti itu aja semoga bermanfaat untuk teman-teman semua semoga jualan kue keringnya lancar dari tahun ke tahun jadi tambah banyak eh terima kasih yang sudah menonton kalau dirasa konten-konten saya bermanfaat bisa dibantu subscribe dan like-nya komen-komen untuk sharing-sharing ataupun bertanya bisa sampai jumpa terima kasih terima kasih